Halo semua, kembali lagi di Sikat, coba-coba di Advocat. Nah, sekarang kita akan memasuki episode kedua dengan tiga orang podcaster yang baru. Kenalan dulu kali ya. Nama aku, Nabila Athea Zahila. Aku, Yasmin Dujuan Jani. Dan aku, Alifaye Desi Saputra. Nah, setelah episode satu kemarin, kita sudah membahas mengenai hak istimewa Advocat kita juga akan membahas sedikit nih mengenai tanggung jawab-tanggung jawab Advocat. Oh ya? Tanggung jawab apa tuh, Bip? Jadi, Advocat ini bertanggung jawab untuk mastiin bahwa dalam menjalankan tugasnya, dia itu selalu memenuhi kode etik yang ada. Nah, salah satu kode etik itu adalah memastikan tidak adanya conflict of interest. Apa tuh, Bip? Conflict of interest? Jadi, conflict of interest ini atau benturan kepentingan merupakan salah satu jenis dari pelanggaran kode etik Advocat berdasarkan pasal 26 dan pasal 33 UU nomor 18 tahun 2003. Nah, secara umum, kode etik ini itu merupakan suatu keadaan di mana terdapat seorang Advocat yang berada di dua pihak dengan kepentingan yang saling berkaitan. Jadi, Advocat ini akan mempertentangkan kepentingannya yang dapat mempersolid dia dalam melakukan kewajibannya dengan seadil mungkin. Nah, mungkin kalian masih belum kebayang kali ya mengenai gimana sih itu. Nah, mungkin aku akan menyampaikan sedikit gambaran dari POF B Arisidarta. Nah, menurut dia, salah satu contohnya ini ketika ada Advocat yang bermula dengan membela pihak A dalam melawan pihak B. Tapi, terus Advocat ini akan berpindah posisi untuk membela pihak B dalam melawan pihak A. Nah, dalam informasi yang dia dapat dalam waktunya membela pihak A ini akan dia gunakan, akan dia pakai untuk menguntungkan pihak B. Nah, kalau kayak gitu kan pasti akan selem ya kayak semacam backstabbing gitu. Nah, karena kalian sudah dapat nih gambaran dari Conflict of Interest, ayah kita bahas soal salah satu kasus terkenal di Indonesia, yaitu kasusnya Todumulya Lubis. Nah, dalam kasus ini, Todumulya Lubis tersandung dalam isu Conflict of Interest karena telah mewakili pihak pemerintah melawan keluarga Salim di tahun 2002 dan menyatakan kalau keluarga Salim telah melanggar perjanjian. Namun, beberapa tahun kemudian, beliau mewakili keluarga Salim melawan Sugar Group Company di tahun 2006 dan memberikan pernyataan yang berlawanan dengan yang diberikan di tahun 2002. Nah, karena kejadian ini, Todumulya Salim dianggap melanggar pasal 3 huruf B dan pasal 4 huruf J kode etik advokat Indonesia sehingga diberhentikan dari profesinya sebagai advokat dan didenda sebesar Rp3.500.000.000. Wah, bahaya dan serem banget ya guys, ternyata. Maka dari itu, pelanggaran kode etik seorang advokat ini mempunyai implikasi yang cukup berengaruh bagi karir seorang advokat itu sendiri. Kode etik advokat Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 yang berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat. Yang menjamin dan melindungi, namun juga turut, membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, advokat berkewajiban untuk menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta menjunjung tinggi kode etik advokat. Namun, dalam prakteknya, hingga saat ini diketahui bahwa pelanggaran terhadap kode etik advokat semakin marah, di mana terdapat masalahan berupa semakin rendahnya etika, perilaku, disiplin, dan juga ketatanakan kode etik advokat dewasa ini. Berdasarkan pasal 16 kode etik advokat Indonesia, terdapat hukuman atau sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk keputusan terhadap pelanggaran kode etik advokat dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran tersebut. Yaitu berupa, yang pertama, ada peringatan biasa untuk pelanggaran yang sifat tidak berat, ada peringatan keras untuk pelanggaran yang sifatnya berat, atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Kemudian, ada perberhentian sementara untuk waktu tertentu untuk pelanggaran yang sifatnya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras, masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik, dan yang terakhir, ada pemecatan dari Kanggotaan Organisasi Profesi apabila pelanggaran terhadap kode etik bertujuan untuk menurutkan citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Selain itu, berdasarkan pasal 7 atau pasal 6 buah advokat, turut diatur apabila seorang advokat berbuat sesuatu yang bertetangan dari pojiban, kehormatan, atau harkat dan martabat ke profesinya melakukan pelanggaran terhadap pelaturan perundang-undangan dan atau perbuatan cererah atau menganggir sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat bisa dikenakan tindakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya sebaik 3 sampai 12 bulan, atau bahkan pemberhentian tetap dari profesinya. Jadi, advokat dapat diberhentikan secara tetap dari profesinya apabila dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih atau berdasarkan keputusan dari organisasi advokat yakni pasal 10 ayat 1 huruf B buat advokat atau apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat Indonesia yang bertujuan untuk merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Nah, sayang sekali penjelasan tadi merupakan penutup dari pembahasan konflik of interest atau bentuan kepentingan hari ini tapi juga sebagai penutup dari podcast mengenai advokat secara umum tapi meskipun berakhir kita harap teman-teman sekalian bisa mengambil pelajaran atas pembahasan kami mengenai advokat dengan lebih mempercayai advokat atau bahkan bisa meneruskan karir sebagai advokat di kehidupan kalian. Nah, sekian podcast kami kami pamit menuduh diri terima kasih telah mendengarkan sikat sebaik-sebaik sebaik-sebaik bye-bye semua terima kasih selamat menikmati